Assalamualaikum Wr Wb para peserta di Kelas Matematika Nusantara, Kalimantan Selatan peserta diseminasi TOT, Microsoft Innovative Educator Expert 2020, terutama kelas C kita akan membahas pasif mengenai Microsoft Educator Community jadi cari di Google Chrome, jangan lupa ketik Microsoft Educator Community oke kita pilih ini, pastikan ini akun yang bapak ibu masuk adalah akun dari bapak ibu sendiri oke seandainya ada, ini bukan misalnya akun dari bapak ibu, ini silahkan sign out, keluar jadi pilih akun bapak ibu, ini beberapa akun Microsoft, cari yang guruinovative.net oke kita lihat ada berapa kursus yang sudah dikerjakan di Office 365 Teacher Academy ini yang harus bapak ibu selesaikan sudah ada empat kursus yang telah dikerjakan, yang telah komplit nah ini terlihat bapak ibu sudah membuka, tapi belum menyelesaikan belum komplit, tapi sudah dibuka, oke kita lihat nah ini ini sudah 500 poin jadi bapak ibu sudah mendapatkan 500 poin di sini apakah bapak ibu sudah menyelesaikannya kita cek dulu 500 poin, oh ternyata ini belum diselesaikan sekarang kita lihat nah, berarti sebelumnya bapak ibu sudah membuka kursus ini tapi belum menyelesaikan ke kuis mungkin bapak ibu terkendala dari segi bahasa bagaimana kalau bapak ibu pengen merubah menjadi bahasa Indonesia sekarang kita gunakan fasilitas dari Google di sini nah ini klik kanan jadi pastikan bapak ibu mengklik kanan di laptop bapak ibu oke klik kanan disini ada pilihan Translate to Indonesia jadi fasilitas Google kita pilih fasilitas Google Translate nah ini sekarang soal sudah berbentuk bahasa Indonesia mendukung inisiatif pembelajaran dengan tim staff jadi membedakan tim staff dari tim lain lanjut kita teruskan ada modul 12 ini modul 3 ada video silahkan kita pelajari oke untuk video ini to start collaborating and sharing with a staff team you will want to add school leaders as owners and staff as members to your team to do this select the ellipsis in the staff team you are going to use and select manage team when you want to add people to your staff team select add member start typing a name or group and when selected add them when the members are added you may adjust the role to owner or member nah ini cara menambahkan peserta di tim jadi insya Allah video ini sangat membantu daripada Bapak Ibu untuk pembelajaran di Office 365 jadi seandainya Bapak Ibu masih kebingungan Bapak Ibu silahkan buka lagi kursus-kursus yang ini ini modul 3 lengkap ada materi dan video oke kita lanjutkan nah ini ini ada 12 modul kita sudah masuk ke modul 4 nah silahkan Bapak Ibu nanti buka atau simak video-video yang ditampilkan insya Allah ini akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu jadi walaupun trainer tidak lengkap memberikan materi ataupun membuatkan video di kelas Bapak Ibu tapi insya Allah dari Microsoft ini sudah lengkap memberikan panduan-panduan kepada Bapak Ibu jadi kalau ada terkendala dari segi bahasa karena Bapak Ibu tadi masuk menggunakan di Google Chrome pakai Chrome maka Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas Google Translate jadi caranya tadi klik kanan nah ini karena sudah di-translate ke bahasa Indonesia berarti sudah dalam bahasa Indonesia seandainya tadi masih dalam bahasa Inggris oke kita lanjut untuk anggap kita mau menyelesaikan kuis jadi ini tadi seandainya Bapak Ibu sudah masuk di kursus terus entah jaringan terputus entah kesibukan jadi Bapak Ibu ada kegiatan-kegiatan lain belum selesai mengerjakannya berarti akan terbaca Bapak Ibu sudah membuka kursus itu tapi tidak menyelesaikan kuis oke kita lanjut ke pertanyaan ke kuis nah ini kuis atau ulangan di bahasa Indonesia ini modul sudah selesai dibaca ulangan sekarang kita mulai soal ada 13 pertanyaan syarat Bapak Ibu lulus itu harus 80% dari 13 pertanyaan itu sekarang ini tim staff dan tim PLC memiliki izin dan struktur yang sama itu benar atau salah silahkan Bapak Ibu jawab misalkan Bapak Ibu jawab ini ternyata jawabannya salah jadi itu tim staff dan tim PLC itu tidak memiliki memiliki izin dan struktur yang sama itu salah oke nah ini mengelola izin anggota termasuk pilih semua yang berlaku jadi apakah mana yang dicentang oleh Bapak Ibu silahkan nah ternyata semua benar jadi centang semuanya terus nomor 3 ketika Anda ingin mengubah status anggota ke pemilik Anda pergi ke mana ke mana mengarahkannya nah ternyata benar kelola tim terus next tab obrolan memungkinkan Anda melakukan persyakapan publik dan pribadi dengan anggota tim benar atau salah ternyata salah jadi tab obrolan itu tidak memungkinkan Anda melakukan percakapan publik dan pribadi dengan anggota tim selanjutnya ini jawabannya kita cek nomor 5 benar terus selanjut nomor 6 jawabannya apa kita pilih nomor 6 jawabannya benar lanjut nomor 7 buku catatan ini silahkan di centang jadi menurut Bapak Ibu isinya buku catatan tim nah ternyata cuma 2 yang benar berarti jawaban Bapak Ibu salah ruang ruang kolaborasi dapat ditemukan di semua saluran tim one note benar apa salah silahkan di centang nomor 8 nomor 9 file apa dapat ditemukan di saluran umum jadi silahkan di saluran umum itu file apa jadi ternyata tab oke lanjut 10 menyingkronkan apakah benar atau salah nah ternyata benar jadi jawabannya itu benar terus menjatuhkan rapat itu apakah apa yang mungkin jadi kita coba ya centang ternyata benar centang semua lanjut sampai 13 pertanyaan tag langsung mengaktifkan tag untuk semua peserta benar apa salah salah ternyata jawabannya itu salah oke nah ini alat visual jawabannya apa power bi silahkan dipilih oh ternyata jawabannya tab berarti kita lihat hasil dari Bapak Ibu ternyata cuma 54% karena belum memenuhi syarat berarti harus mengerjakan kembali sehingga ini memperoleh minimal 80% sekarang kita jawab kita baca simak betul-betul supaya memenuhi ketuntasan sekarang yang nomor 2 kita coba pilih oke kita submit ternyata benar nomor 3 ketika Anda mengubah jawabannya benar nomor 4 jawabannya tab obrolan ya nomor 5 apakah Anda Anda dapat membuat saluran pribadi yang dapat diakses itu benar apa salah benar benar nomor 6 ini benar atau salah benar 7 manakah yang perlu kita centang tentang buku catatan satuan tim staff benar yang dicentang oke nomor 8 ruang kolaborasi apakah dapat ditemukan di semua saluran tim OneNote benar terus sorry ya lanjut nomor 9 jawabannya file ini dapat ditemukan berarti oke kita submit sorry oke lanjut ada 13 pertanyaan ini 10 jawabannya benar atau salah benar oke 11 karena yang kita menjadwalkan rapat itu apa saja kita boleh memberi nama bisa memilih zona waktu bisa mengundang hadirin bisa melihat ketersediaan terus juga bisa menambahkan lokasi oke ternyata benar nomor pertanyaan 12 pertanyaan 12 ini teks langsung berarti salah ya terus ini power bi jawabannya tab oke submit dapat berapakah hasil yang kita peroleh ini eng ternyata kita memperoleh 100% selamat anda mendapatkan rencana oke sekarang kita boleh kembali ketinggian umum atau kita boleh ke kursus selanjutnya ini kursus sudah selesai sekarang kita mau ini tadi kode-kodenya kan bapak ibu sudah mengisi jadi tidak ini sekarang ke ini nah ternyata sertifikat yang sudah didapatkan disini terlihat selesai tanggal berapa jadi menyelesaikan tentang kursus ini nah ini bisa dilihat transkrip melihat rinciannya boleh ini bisa dilihat nah ini terus sertifikat-sertifikatnya ini bisa dilihat terus bisa ini oke kita lihat nah ini yang dapat diperoleh dari sertifikat sekarang kita download nah bapak ibu bisa mendownload sertifikat jadi kita agak diberi nama sertifikat MEC berarti ini sertifikat tentang apa ini tadi support learning support learning nah satu sertifikat telah diunduh diunduh oleh bapak ibu sekarang kita ke ini yang mendukung ini sudah bapak ibu download ini juga sudah bisa sekarang lihat transkrip nah ini transkrip nah ini bapak ibu telah menyelesaikan beberapa kursus jadi silahkan bapak ibu nanti lanjutkan menyelesaikan kursus ini jadi ini semua terbaca seandainya bapak ibu sudah mengerjakan terbaca dan bisa di download jadi ini nah transkrip ini nanti yang harus bapak ibu simpan dan harus bapak ibu kirim saat penugasan jadi transkrip MEC nama bapak ibu nih jadi nama bapak ibu ditulis nah transkrip ini nanti yang dikirim penugasan diseminasi peserta jadi jangan lupa bagian transkrip jadi mendapatkannya dimana jadi mendapatkannya tadi di akun bapak ibu di profil nah ini ada lihat transkrip jadi ambil disini tapi kalau bisa selesaikan dulu kursus-kursusnya baru bapak ibu bapak ibu mengunduh semua transkrip jadi tidak perlu per item nanti kalau sudah dianggap bapak ibu selesai menyelesaikan kursusnya baru lihat transkrip dan diunduh itu yang akan dikirim nah ini kode tadi kode kode dari bapak ibu jangan lupa kalau belum memasukkan redem kode atau tebus kode karena kita ubah tadi ke bahasa Indonesia jadi ini harus diisi sesuai yang dibagi oleh trainer seperti panduan video sebelumnya oke mungkin itu bapak ibu jadi diingatkan di profil ya di profil itu sudah terlihat kursus yang sudah bapak ibu kerjakan ini bapak ibu bisa melihat transkripnya disini kursus apa saja yang sudah dikerjakan dan bapak ibu sudah bisa ini bisa di download ataupun langsung di print begitu jadi saya kira mungkin itu jadi ini bisa ingatkan bisa di ini dilihat ini lihat sertifikat bapak ibu langsung membagikan di facebook juga bisa ini saya kembali ke sini nah ini seandainya bapak ibu mau promosi atau mau apa ya ke teman-teman hai teman-teman aku sudah selesai mengerjakan ini silahkan bagikan di facebook nah ini bapak ibu bisa langsung membagikan langsung ke bapak ibu ya jadi silahkan nah ini langsung terlihat nih jadi sertifikat bapak ibu terus nanti kirim di facebook misalnya bapak ibu setelah menyelesaikan ini udah terlihat jadi ataupun bapak ibu mau melihat sertifikat yang bagian ini terus mau mengunduhnya nah ini jangan lupa diberi nama sertifikat karena semuanya kan sertifikatnya microsoft nih tapi sertifikat tentang apa beri nama aja transform learning jadi jangan khawatir bapak ibu sertifikatnya tetap berbahasa indonesia walaupun bapak ibu tadi mengerjakannya di dalam bahasa sorry sertifikatnya tetap dalam bahasa inggris walaupun bapak ibu mengerjakannya tadi dalam pertanyaan bahasa indonesia karena bapak ibu menggunakan fasilitas google translate oke mungkin itu dari saya silahkan dipelajari dan dicoba kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih